Jajaran Satres Krim Porresta Denpasar menggerobak sebuah hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza Kuta Badung pada Sabtu 13 Agustus sekitar pukul 20. Tantaran sebuah ruangan di hotel tersebut diduga digunakan sebagai markas oleh operator judi online untuk beroperasi. Kapolresta Denpasar Kompenspol Bambang Yugo Pamungkas memimpin langsung penggerobakan ini didampingi kaset reskrim kompol Michael Huta Barat. Sayangnya tempat kejadian perkara yang tampak layaknya ruangan kantor itu sudah dalam keadaan kosong saat kegiatan ini berlangsung. Kondisinya juga berantakan seperti ditinggalkan secara tergesa-gesa. Alhasil berbagai alat yang disinyalir digunakan para pelaku dalam beraksi masih tertinggal. Bambang menjelaskan upaya ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jeneralis Josy Gid Prabowo. Ini merupakan tindak lanjut, jadi kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bapak Kapolri beberapa saat lalu. Di mana Bapak Kapolri menginstruksikan untuk kita melakukan penindakan terhadap judi-judi online. Nah mungkin berdasarkan itu dari pihak hotel curiga kan. Kemudian mendapatkan laporan itu dari pihak kita, riset-satuan reskrim Polistatin Pasar, laporan dari manajemen Hotel S, kemudian menyampaikan hal ini. Nah kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita masuk ke tempat ini. Ternyata memang betul, saya sampaikan tadi, ada beberapa barang-barang yang identik diduga. Itu perjudian online. Namun, kita masih melakukan pemeriksaan, baik itu di komputer, rute, di handphone ya, ditinggalkan di sini. Dan kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya nanti. Kita akan kita sampaikan dari hasil pemeriksaan dari komputer dan sebagainya. Ada pun mencuatnya masalah di hotel tersebut justru karena dilaporkan sendiri oleh pihak hotel pada Jumat 13 Agustus, bahwa ada orang yang menyewa ruangan bernama Orsidrum sejak beberapa minggu sebelumnya. Tetapi aktivitas yang dilakukan tidak lazim. Apalagi dengan adanya pemberitaan soal instruksi ke Polri, pihak hotel pun merasa was-was dan memilih melaporkannya ke Polresta dan Pasar. Tanpa buang waktu, personel Satreskrim melakukan penyelidikan dan penggerbekan. Beberapa alat masih berada di TKP seperti komputer yang terdiri dari 5 layar monitor dan 4 CPU, lalu 7 handphone, 1 HT, serta beberapa router. Barang-barang tersebut akan diamankan untuk diperiksa oleh petugas identifikasi Polresta, guna mengetahui pasti kebenaran aktivitas judi online tersebut. Adapun informasi sementara, penyewa sudah menghilang ini merupakan warga lokal Indonesia. Tim Bali Ekspres mengaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!